PAKAR HUKUM TATA NEGARA Melainkan sebuah test case untuk melihat sejauh mana pemerintahan Presiden Prabowo akan menghormati kebebasan berekspresi dan menjaga suara rakyat atau akan mengikuti jejak kekuasaan sebelumnya yang seringkali alergi terhadap kritik. Aksi ini juga menguji transparansi dan independensi institusi penegah hukum di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menghadapi kritik publik, terutama dalam isu-isu besar yang menyangkut keadilan dan korupsi. Ia menilai, aksi serupa di masa lalu seringkali mengalami berbagai hambatan, termasuk kesulitan akses transportasi dan pembatasan lainnya. Poster dan seruan aksi telah beredar luas di media sosial, dengan ajakan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi. Selain aksi 411 ini, Reuni Akbar 212 juga direncanakan akan digelar bulan depan, mempertegas keberadaan kelompok yang konsisten menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Refli menyimpulkan bahwa aksi ini akan memberikan gambaran awal tentang bagaimana pemerintahan baru menangani suara-suara oposisi. Sebelumnya, poster bertuliskan Front Persaudaraan Islam menggelar aksi 411 pada Senin, 4 November 2024, di depan Istana Kepresidenan Jakarta tersebar di media sosial. Dalam aksi tersebut, FPI menuntuh beberapa perkara salah satunya adalah menangkap pemilik akun kaskus, Fufu Fafa. Mereka berdemonstrasi untuk mendesak penegakan hukum terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo. Selain itu, mereka juga ingin kepolisian memproses hukum pemilik akun Fufu Fafa. Koordinator aksi Buya Hussein mengatakan, tuntutan sesuai tema aksi 411, yaitu Adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.